Intro Halo Sobat Pecinta Sepak Bola Seperti biasa, kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua Jadi, silahkan tonton video ini dan selamat menyaksikan Baru semusim membela Juventus, Aaron Ramsey kian gencar dikaitkan dengan pintu keluar klub Pada musim 2019-2020 ini, Ramsey jarang diberi kepercayaan penuh oleh Maurizio Sarri Lantaran hanya bermain 11 kali menjadi starting Kini situasinya semakin kurang baik saat Bianconeri berganti pelatih ke Andrea Pirlo Kabarnya Pirlo siap melepas Ramsey di jendela transform musim panas 2020 Puse tidak berminat memasukkan nama mantan pemain Arsenal tersebut ke dalam rencananya Sang pemain pun digabarkan berpeluang besar untuk kembali bermain ke Liga Primer Inggris Karena menurut laporan dari Express Football, Everton digabarkan menaruh minat untuk bisa memboyong Aaron Ramsey Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, seperti diketahui ingin mendatangkan gelandang baru di musim panas ini Dan salah satu gelandang milik Atletico Madrid, yakni Thomas Partey, diberitakan menjadi buruan utama Arteta Namun kini menurut laporan dari Calcio Mercato, pelatih baru Juventus, Andrea Pirlo, meminta manajemen klub untuk mendatangkan Thomas Partey Pirlo dikabarkan sangat menyukai gaya bermain sang pemain Masih menurut laporan yang sama, Juventus tampaknya akan mencoba untuk melakukan tukar tambah dengan Atletico Madrid Mereka diberitakan akan menawarkan Federico Bernadeschi dan juga Douglas Costa Menurut gosip yang beredar, Atletico Madrid lebih menyukai transfer cash untuk Partey Dan kabarnya, mereka mematok harga 50 juta euro untuk pemain asal Ghana tersebut Sosok Paulo Dybala merupakan salah satu pemain kunci Juventus Ia selalu menjadi andalan di lini serang Juventus di dua musim terakhir bersama Cristiano Ronaldo Namun kini, menurut laporan dari Lagesita de U Sport, Andrea Pirlo berencana untuk menjual Dybala di musim panas ini Laporan itu tidak merinci alasan kenapa Pirlo ingin menyingkirkan pemain berjuluk La Joya itu Namun mereka menyebut bahwa sang striker masuk dalam daftar jual klub Pirlo kabarnya berharap bisa mendapatkan dana sebesar 100 juta ponsterling untuk penjualan sang pemain Masih menurut laporan yang sama, manajemen Juventus sudah menghubungi Manchester United terkait transfer Dybala Mereka menghubungi MU karena tahun lalu Setan Merah sempat mendekati Dybala Bahkan transfer itu nyaris terjadi Juventus juga tahu bahwa MU memang tengah membutuhkan striker baru Sehingga mereka merasa ini adalah kesempatan yang tepat Borussia Dortmund tetap menegaskan bahwa valuasi 110 juta ponsterling yang mereka pasang untuk Jadon Sancho tidak akan diturunkan Di Borussen juga mengungkapkan bahwa Sancho sudah memperpanjang kontraknya dengan durasi 1 tahun dengan gaji yang lebih tinggi Daily Mirror mengabarkan bahwa manajemen Manchester United sudah menyiapkan alternatif dari permasalahan ini Nama Vinicius Junior dari Real Madrid pun disebut masuk dalam incaran Manchester United apabila tidak dapat merekrut Jadon Sancho Namun pemain berusia 20 tahun itu disebut dapat hengkang dari Santiago Bernabeu Apabila sang pemain tidak dapat mendapatkan jaminan terkait waktu bermain yang akan diterimanya Walau demikian, manajemen Madrid tidak akan melepas salah satu pemain berharga mereka dengan begitu mudah Terutama dengan rencana pembangunan squad dalam jangka panjang Mesut Ozil kembali mendapatkan sorotan negatif pada awal penundaan kompetisi Liga Inggris akibat pandemi COVID-19 Ozil menjadi salah satu pemain The Gunners yang menolak permintaan klub London Utara itu untuk memotong gaji Alhasil, Ozil mendapatkan sorotan negatif akibat menerima gaji tinggi namun menolak permintaan klub Ozil menganggap bahwa permintaan dari Arsenal dilakukan secara terburu-buru Ozil mengatakan bahwa semua yang berada dalam posisinya pantas mendapatkan informasi yang jelas Pemain dengan nomor punggung 10 itu mengatakan bahwa terdapat tekanan yang tinggi Untuk mengambil keputusan tanpa adanya informasi yang jelas Mengenai bagaimana uang yang tidak diberikan kepada pemain akan dimanfaatkan oleh manajemen klub Bintang Tottenham Hotspur, Son Hyung Min resmi mendapatkan penghargaan sebagai pencetak gol terbaik Liga Inggris 2019-2020 Pemain asal Korea Selatan itu mendapatkan penghargaan tersebut untuk gol yang dicetaknya ke gawang Burnley dalam pertandingan yang diselenggarakan di Tottenham Hotspur Stadium Pemain dengan nomor punggung 7 itu mendapatkan bola di daerah pertahanannya sendiri dan berlari melewati nyaris 10 pemain Burnley sebelum membobol gawang Nick Pope Gol tersebut mendapatkan sorotan yang tinggi dan dianggap sebagai salah satu momen individual terbaik yang terjadi dalam ajang Liga Inggris pada Desember 2019 sebelum kompetisi ditunda selama kurang lebih 3 bulan akibat pandemi COVID-19 Menyandang status sebagai juara Liga Inggris musim 2019-2020 sama sekali tidak membuat Liverpool merasa puas dengan kondisi sekuatnya Kostas Simikas pun menjadi rekrutan perdana Jurgen Klopp Pemain berposisi back kiri tersebut dibeli dari Olympiakos dengan harga 13 juta euro Sang pemain menandatangani kontrak sampai tahun 2025 dan kini akhirnya sebuah fakta menarik pun terungkap Seperti dilansir dari Mirror, ternyata Jurgen Klopp secara khusus menelpon sang pemain dan merayunya untuk segera bergabung ke Anfield Pilihan ada di tangan Anda Tetapi kami sangat menginginkan Anda bergabung ke sini Anda sangat cocok dengan proyek yang tengah kami jalankan sekaligus cocok dengan skema permainan yang kami mainkan Tulis media asal Yunani, yakni Sport Time Kini peluang hengkangnya Lucas Torreira dari Emirates Stadium sepertinya memang cukup terbuka Menurut laporan dari Daily Mail, Arsenal tampaknya sudah berencana untuk menukarnya dengan gelandang AS Roma, Amado Diawara Iji Alorosi juga disebut bakal segera menerima penawaran ini karena mereka tengah membangun skuad usai dibeli oleh miliarder asal Amerika Serikat yakni Dan Fredkin Lucas Torreira memang sudah lama masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dilepas oleh Arsenal Terlebih, pemain berposisi gelandang itu juga sudah mulai kesal karena kesulitan bersaing dan tidak menjadi pilihan utama Mikel Arteta Lain cerita dengan Torreira, Diawara justru menjalani musim yang cukup baik di Stadio Olimpico Pemain asal Guinea itu sukses tampil dalam 31 pertandingan Juara Premier League 2019-2020, Liverpool resmi merilis jersey tandang mereka untuk musim 2020-2021 berwarna biru dengan corak hitam di bagian lengan, kerah, dan pinggang Sebelumnya Liverpool memilih warna ungu untuk jersey tandang musim 2019-2020 dengan corak berwarna oranye Liverpool pun memilih corak army di jersey tandang baru mereka berbeda dengan musim-musim sebelumnya yang berwarna polos saja Manchester United memang dirumurkan tengah mengamati aksi Jack Grealish Mereka kabarnya ingin menjadikan Grealish salah satu bagian dari lini serang mereka musim depan Namun kini menurut laporan dari The Mirror, pada awalnya Grealish yang dikabarkan sangat tertarik untuk pindah ke MU Namun kini ia mulai berubah pikiran Grealish menilai pihak MU seperti tidak serius untuk menggunakan jasanya Akhirnya ia mulai mempertimbangkan untuk tidak pindah ke Old Trafford Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Grealish baru-baru ini menghubungi CEO Aston Villa Christian Purslow Ia mengatakan bahwa ia siap bernegosiasi dengan Aston Villa mengenai perpanjangan kontraknya di Villa Park Sebagai mana menurut laporan dari Marka, Real Madrid dikabarkan tidak akan bisa berbelanja pemain di musim panas ini Karena perekonomian mereka belum pulih Seperti yang sudah diketahui, 5 bulan terakhir pemasukan Real Madrid menurun drastis Dampak pandemi diberitakan sangat besar Sehingga Real Madrid melalui direktur mereka, Jose Angel Sanchez Memastikan bahwa mereka tidak akan memiliki dana untuk berbelanja pemain di musim panas ini Meski tidak bisa belanja, Real Madrid punya rencana cadangan untuk memperkuati mereka musim depan Salah satunya adalah dengan memanfaatkan pemain-pemain pinjaman mereka Mereka ingin menggunakan tenaga beberapa pemain yang mereka pinjamkan musim lalu Perjalanan Emerson Palmieri di Chelsea memang tidak mulus Ia memang kebanyakan hanya diplot menjadi pelapis Marcos Alonso dalam 3 tahun terakhir Football Insider mengklaim bahwa Emerson bisa meninggalkan Chelsea di musim panas ini Pasalnya ia masuk dalam daftar jual The Blues Frank Lampard memutuskan bahwa Emerson tidak masuk dalam rencananya musim depan Masih menurut laporan yang sama Pada awalnya Chelsea mematok harga sekitar 25 juta pound sterling Namun kini mereka siap berpisah dengan sang back dengan bayaran 18 juta pound sterling saja Menurut gosip yang beredar, ada dua klub Italia yang tertarik menggunakan jasa Emerson Kedua klub tersebut adalah Juventus dan Inter Milan yang sudah lama mengincar jasa sang back Teka teki mengenai kemana Blaise Matuidi akan berlabuh akhirnya terjawab juga Ada beberapa rumor memang yang menyebut kemana Matuidi akan melanjutkan karirnya Salah satu yang berhembus adalah ia akan pindah ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Inter Miami Dan akhirnya, beberapa saat yang lalu, klub milik David Beckham itu resmi mengumumkan perekrutan Matuidi Matuidi dalam pernyataan resminya mengaku terhormat bisa bergabung dengan Inter Miami Ia berjanji akan bekerja keras membantu klub barunya untuk meraih gelar juara Menurut pernyataan resmi tersebut, Blaise Matuidi sudah memilih nomor punggungnya di Inter Miami Ia akan menggunakan nomor punggung 8 di klub Anyar MLS tersebut Sebelumnya, ia menggunakan nomor punggung 14 di Juventus dan di Paris Saint-Germain Oke Sobat Pencinta Sepak Bola, itulah tadi beberapa update berita sepak bola terbaru Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Selamat menikmati